Selamat pagi, siang, sore atau malam ketika kalian menonton video ini saya Trian Rebit dari timnya MojoVP hari ini saya berada di Kawasaki Surat Ita Unitrans di Kota Malang video kali ini selesai thumbnail saya akan membahas motor kelas Super Moto 250cc 1 linder yaitu Alec The Tracker X250 Oke ya di depan kita kali ini ada The Tracker X250 yang mana ini mirip dengan saudaranya sendiri yaitu Kale X250 yang 250 itu versi trailnya nah ini sekarang versi on roadnya sudah jelaskan bedanya kita bahas nanti aja itu ya sekarang kita bahas desainnya dulu oke ya pertama yang terjelas itu di bodinya ini bodinya mirip gak ada bedanya sama yang yang Kale X250 yang Kale X250 yang Relia Patril cuma ini yang bedanya itu dia besinya warna hitam polos gitu aja kalau yang Kale X250 itu warna hijau oke pertama yang jelas itu kita lihat dari warnanya dulu deh nah warnanya itu hitam polos gini aja gak ada warna hijau kayak ciri kasnya Kawasaki nah ini stikernya ini beda biasanya ada hitam X biasa gitu ya tapi gak ini stikernya dan beda sama Kale X ya bisa dipetakan lah mana hitam Kale X250 oke kita akan lihat bagian depan ya nah disini sudah hampir gak ada bedanya sih mal kita main Kale X250 dari tampak lampu bentuk lampu ini mirip sama yang Kale X250 yaitu bentuk V gitu nah pilih kalian lihat ya ini V dan lampu utamanya itu bohlam sama juga yang scene kiri kanan bohlam gak ada bedanya nah untuk bagian atas ya ini tuh hitam polos dan ada stiker Kawasaki dan ada tempat dudukan pelat untuk bagian pinggir cover lampu itu hitam polos cuma leperlukan sedikit terlalu bagian ke bawah harus pak bor sama hitam polos gak ada tulisan Kawasaki atau apa ya oke kita lihat lampu yang belakang nah ini lampu belakangnya itu mirip sama yang Kale X250 tidak ada bedanya lampu rim masih bohlam lampu scene kiri kanan masih bolam juga nah di atas ini ada tulisan kawasaki hitam polos dibaca film bawahnya tempat dudukan pelat dan ini ada preferenya juga di bagian paling bawah sendiri oke ya kita lanjut kita akan bahas bagian kaki-kakinya yang telah jelas ini beda dengan yang Kale X50 Kale X50 itu banyak ban tahu atau ban off road nah ini ban on road ini kita lihat ya ini ukurannya 110 per 70 ring 17 dengan tipe ban tube merek IRC roadwinner untuk bagian velg ya ini pakai tipe yang jari-jari untuk yang jari-jarinya ini warna warna silver dan pinggirannya ini warna hitam apa ini metalik dan ini bisa kita lihat ini ada sensor kecepatan dan diameter ringnya ini 17 inci lanjut kita bagian ke suspensi nah ini bisa kita lihat ini warnanya tabungnya itu hitam dan ada sedikit warnanya silver ini ini ukuran tangginya eh ukuran suspensinya 43mm jadi untuk dari segi looks ini kagak dan ya proporsional gitu sih lanjut kita ke bagian remnya nah disini bisa kita lihat ya untuk bagian pengereman ini cakramnya pakai model bergelombang atau wavy gitu dan semi-floating berdiameter 300mm dan diapit kali per 2 piston nah jadi untuk secara dari desain ini bisa kita lihat ini desainnya itu lebih besar daripada terakhir 250mm ya untuk segi looks lebih menarik ini sih lebih cocok gitu lebih gagah dan ini ya lupa tadi ini untuk jarak travelnya itu 230mm untuk gerak ayunnya ini ya aku yang aku rasa sih ini aman lah buat di jalan raya apalagi kalau jalan yang agak-agak rusa itu nah aku dulu pernah nyoba motor ini aku pakai di jalan yang agak rusak itu sangat nyaman sekali enak bandingannya nah sekarang setelah kita bahas kakek yang depan mari kita bahas kakek yang belakang nah dari belakang ini bisa kita lihat ya untuk swing armnya ini berbeda nah dia tidak kotak tapi dia ini ya bener sih kotak cuma dia ada lekuk-lekukannya dikit gitu jadi tampaknya dia itu tidak polos kotak gitu aja ada lekukannya gitu sedikit bikin lebih ya kokoh gitu aja sih nah di bagian atas ini ada cover rantai terus di bawahnya sini ada juga tapi ini rantai biar rantai tidak awal loss atau apa gitu nah bisa kita lihat ini ukuran gear sama gearnya aku lupa gak tau ukurannya berapa nanti aku gantungkan disini ya bisa kalian lihat ukurannya berapa nah disini bisa kita lihat suspensinya ini model unitrack nah untuk model suspensinya ini cukup unik ya yaitu tunggal unitrack dan ada setelan kompresi preload sama ribbon jadi suspensi belakang ini istimewa ya yaitu lebih flexible daripada yang depan itu fix oke kita lanjut bahas pengeremannya yang belakang oke bisa kita lihat pertama itu dari remnya dulu ini modelnya remnya itu model cakram tapi ada kayak gelombang-gelombangnya gitu dan diapit kaliper satu piston ukurannya ini ukuran kalipernya ini 240mm nah bisa kita lihat untuk model velgnya ini jari-jari untuk warnanya sih palangnya ini ke krum ya bukan ke silver dan ini dan ini bahannya tipe tube dengan ukuran 180mm per 70mm ring 17mm merek IRC rootwinner nah untuk kalau rumah kalipernya tadi ya itu di bagian lainnya ini ada pelindung ini kayak gini ini fungsinya buat melindungi ketika motor amit-amit jatuh atau kenapa gitu jadi tidak mengenai langsung ke kalipernya dan untuk bahannya ini terbuat dari plastik nah disini bisa kita lihat ini ada hagger yang cukup besar menutupi suspensi yang belakang ya jadi bisa melindungi lah kalau PDK hujan atau lecang kotor jadi suspensinya tidak langsung terkena kotorannya tapi langsung mengenai haggernya oke lanjut kita ke bagian mesin untuk dimensi mesinnya ya ini terlihat besar dan bikin motor sedikit motornya itu lebih padat gitu karena dimensi mesinnya yang lebih besar gini nah untuk spesifikasi mesinnya sendiri ini kapasitanya 249 cc berpendingin cairan DOHC 4 katuk dengan diameter rangka 72 x 61,2 mm yang jelas ini motornya overbore ya ya kalau aku rasa sih ini tenaga bawahnya ini lebih terasa torsinya lebih dapat gitu karena satu sirinder ya nah untuk koversinya sendiri ini 11 bandai 1 ya jadi pang bakar yang pas untuk motor ini teroknya 95 untuk powernya sendiri ini 22 PS di 7500 RPM dan torsinya 21 mm di 7000 RPM dan untuk transmisinya sendiri ya ini 6 speed dan sistem pembakannya dia sudah injeksi ya jadi kita tidak perlu masih motor di pagi hari ya dan disini ada keunikan lagi ya disini itu tidak ada stator kakinya ya kalau menurut aku sih buat super motor ya ini sih ya ya cocok aja sih kalau trail kalau yang kali itu tidak ada stator kakinya juga ini ya aneh juga kalau misalnya kan dia kan trail bukan dibuat di canraya dia kan buat rabat nah ini kan dibuat canraya jadi kita tidak keselitan menghidupan motor ketika motor mati atau susah di statornya nah untuk kenapanya sendiri ya ini dia tidak seperti motor sport yang lain kalau yang motor sport yang lain itu dia ke bawah nah ini dia itu langsung ke samping ini belakang rangka langsung ke belakang nah itu fungsinya apa dia itu untuk mendapatkan torsi ketika ditakan bawah dan banyak lakukan ini ya itu untuk mendapatkan torsi yang pas gitu dan bisa kita lihat ya ini itu ada cover kenalponnya jadi ketika kalian rating itu kaki kalian tidak langsung menyentuh kenalponnya ketika panas dan untuk desain kenapa sendiri ya aku rasa sih ini kayak agak aneh ya kayak desain yang lain dia itu tabung gitu dari bawah sini dia sudah tabung terus menukik sedikit langsung keluar gini ya kalau menurutku ya kurang ya kurang enak dipandang lah nah untuk cover kenapanya sendiri dia itu bahannya plat ya bisa kalian lihat sama kayak yang terhati itu juga bahannya coba dari plat nah untuk rangka sendiri ya dia itu model double cradle dia itu dari atas sini tarik ke bawah dengan nah rangka di sini itu dia itu mengotak kalau di bagian depan sini dia itu sedikit membulat dan di sini ada bulatan kecil itu dan itu warnanya sih dia hitam doff jadi beda ya untuk yang the tracker ini dia itu warna hitam doff kalau yang kecil itu warnanya silver dan kita lihat ya untuk bagian radiat kalau ini ada kayak di kiri sama kanan itu dan di sini ada kayak sirip-sirip di sini itu dan fungsinya ini untuk mengarahkan angin supaya langsung menuzik ke kisi-kisinya di sini jadi bikin peninginan lebih optimal nah sebelum kita bahaskan yang lain kita kesini dulu ya bahas bagian pijakan kaki nah bisa kita lihat ya kalau di pijak kakinya ini ada seperti seperti karetnya itu buat melindungi alas kaki kita jadi beda ya sama yang kecil ya kalau yang kecil itu dia itu langsung bergerigi gitu kayak pengerima depan ini jadi dengan adanya karet yang seperti ini membuat kaki itu nyaman alas kaki itu gak gampang ngawis dan getaran lebih ya berkurang nah untuk yang penuh bagian penumpang dia itu tidak ada tangkainya seperti KLX 150 jadi langsung dari rangka langsung menuju ke go-step dan modelnya ini kayak sedikit bergerigi ya bisa kalian lihat gak ada bantang karet atau apa gitu untuk penumpangnya belakang kalian kalau pakai kelas air ini itu ada pada hati ya kalau alas kakinya itu licin atau apa di sini misalnya tidak ada karet seperti yang di depan tadi takutnya sih ketika pengendara waktu kalian itu bisa maju ke depan ke si pengendara nah sekarang kita akan pindah ke pijakan kaki yang satunya nah untuk bagian di sini ya sama seperti yang kalian tadi dia itu di sini ada karetnya dia akan lihat dan di sini dipijakan pesnelingnya itu dia juga ada karetnya jadi bikin kaki kita atau pakai sepatu atau pakai sandal bikin nyaman dan tidak kerasa kayak ada yang besi menggancel gitu ketika oper gigi dan untuk pijakan kaki penumpang sama seperti yang sebelah tadi dia tidak ada karet sama aja yang sebelah tadi tidak ada karet cuma bergerigi itu aja nah di sini ada yang unik ya bisa kalian lihat ini ada kiprok di sini biasanya kan kiprok itu tersembunyi ya kalau nggak di bagian atas sini nah di sini nggak bisa ya karena kan dia kan terpenuhi oleh radiator yang sebelah sini dan kalau di sebelah sini itu nggak bisa dia itu ada tempat untuk menyimpan air radiatornya jadi sedikit unik ya ya penempatnya di sini itu terlihat dari luar kemudian kita ke badan atas untuk melihat COVID dan lain-lainnya nah untuk pertama kita ke panel infonya dulu nah ini tuh dia udah digital tapi dia tuh digitalnya monochrome kalau nggak salah dia tuh warnanya biru dan di sini ada tombol untuk reset dan select ini ada indikator fi dari sudah terbukti ya kalau dia itu sudah injeksi di sini ini ada indikator bang bakar terus ini indikator suhu kalau ke overheat ini lampu jauh ini neta dan ini sen karena ini unit display ya kita bisa lihat tampilan displaynya ini dan kita lihat ya untuk kuncinya ini dia itu model jadul tidak ada pengaman magnet atau immobilizer kayak kawasan kilainya itu ya polos seperti ini aja ini aja simple tapi pengaman tapi pengaman apa-apa jadi kalian kita lihat ya atau ini adalah yang terbukti ya yang terbukti ya yang terbukti ya dan kita lihat ya ini tuh sepertinya kecil bukannya tipe fat bar dan lakuannya di sini bisakah kalian lihat tidak se ekstrim yang kali biasa dan dia itu warnanya hitam dan untuk risernya sendiri ya dia itu tidak tinggi tapi dia itu kayak sedikit rendah sedikit, jadi untuk ergonomi kalian kalau yang tinggi-tinggi sedikit kayak agak nunduk gitu nanti saya akan coba buktikan di video ergonomi lanjut kita ke bagian hand creamnya dan disini greennya itu karet tapi dia itu agak bertekstur kayak diamond apa-apa ini potongannya dia kayak gitu deh, jadi rasa menggegamnya itu lebih red daripada yang model biasa dan untuk yang pengreman ini tuas pengreman model biasa warna silver dan tabuk minyak remnya warna hitam dan karena ini ini unit display jadi kalian tidak bisa melihat spionnya ini lanjut untuk bagian tombol disini ada engine switch cut off dan juga starter terus bagian sisi kirinya saya cuma ada lampu dekat lampu jauh send dan juga klakson ya simple sih gak ada settingan apa-apa lagi itu cocok sih lanjut kita ke bagian tangki tangki nya ini berkapasitas 7,7 liter bisa kalian lihat ya saya itu ramping gak besar tidak mengembung gitu ramping gitu dan untuk banyak sendiri dia itu besi dan untuk tutupnya ini dia itu model timbul ya modelnya kayak jadul gitu sih gak kayak yang KLEG atau apa itu yang model minjanya beda kayak KLEG 230 ya dan kita turun ke bawah sini ya bagian area jognya ini ciri kastrel ya dia itu nanjak ke atas sini lalu disini ada sabuk atau pembatas antara penumpang dan pengemudi nah untuk tekstur jenisnya ya karena ini dipukul plastik jadi untuk kita raba-raba disini dia itu ada sedikit lubang-lubang itu fungsinya apa? untuk membuat sirkulasi udara ketika kalian duduk lama di atas motor kan pantat berkeringat nah itu untuk mengurangi hawa keringat yang dari pantat itu kita geser ke bagian belakang nah ini ini bukan tas ya tapi ini itu tempat toolkit tadi sudah aku buka aku cek ini benar tempat toolkit aku cek tadi ini tas atau apa gitu oke ya kita akan coba buka isinya apa oke nah disini ada juga empat cantoran lalu cantor nah ini bisa kalian lihat ini cantoran buat helm dan juga ada cantoran buat barang ya terus masih mau nyantor helm atau apa nah disini tuh yang kalian lihat tonjolan yang bener ini dia itu ada empat titik jadi kalian bisa naruh apa ya kayak jasujan atau apa gitu yang pakai jaring lalu dicantoran dikaitkan ke sini nah untuk harga Kawasaki The Tracker X ini 71.700.000 untuk order Jakarta nah untuk yang di daerah Jawa Timur itu berharga 76.600.000 jadi serisnya lumayan banyak banyaknya ya sekitar 4,9 atau 5 juta itulah anggapannya bisa karena pertimbangan lah serisi harga segitu karena ada biaya distribusi dan lain-lainnya jadi wajarlah harga segitu jadi seperti aja ya itu saja ya pembahasan saya mengenai The Tracker X250 jadi apa pendapat kalian silahkan tulis komentar di bawah oke ya sekian untuk video kali ini kalau kalian ada saran klik atau saran silahkan komen di bawah jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti video terbaru dari saya nyalakan juga lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya follow juga instagram dan tiktok atmojovb dan juga instagramnya kawasaki kawasaki.malangraya dan juga follow instagram saya atlianrebit terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di video selanjutnya